jadi pada tahun 2007 aku mulai tinggal di Malang karena waktu itu aku kebetulan kuliah di salah satu Universitas di Malang tapi di tahun 2008 aku baru pindah ke kosan ini di kosan karena waktu itu memang harga kosan ini lebih murah dan lebih nyaman dibanding kosanku yang sebelumnya salah satunya karena ada temen juga temen sekelas ngajakin tinggal di situ udah kayak jen mending kamu sekos sama akulah supaya kita kalau ngerjain tugas mau main juga gampang tapi waktu itu di kosan itu kan wajib satu kamar untuk satu orang tapi karena waktu itu masih penuh dan aku kosanku udah habis jadi aku tinggal sama si temanku ini jadi nama temanku ini Andi kita sebutnya Andi nah berapa bulan pertama aku tuh masih sekamar sama si Andi satu kamar di kamar paling ujung jadi kan kalau aku deskripsiin kosanku itu dari jalan raya jalan MT Hariono itu memang nggak terlihat gede karena karena dia itu jalannya kecil kayak segang cukup satu motor tapi sebenarnya itu jalannya itu lebar cuman sama si pemilik kosan bagian depan dibikin ruko nanti nanti mungkin kita bisa kasih lihat layoutnya kosanku jadi kalau dari pintu masuk itu bisa kelihatan kosanku tuh jalannya kecil tapi memanjang ke belakang memanjang ke belakang ada sekitar 40 kamar dengan dua tingkat dengan kamar mandi 1234 ya pokoknya ini adalah di dekat-dekat situ dua tingkat untuk paling ujung itu yang dimusola lantai dua di lantai bawah paling ujung untuk yang si penjaga kos nah kebetulan waktu pertama kali pindah aku sekamar dengan Andi di kamar paling ujung di kamar paling ujung situ nah waktu itu Mas jujur aku belum mengalami sini apapun waktu itu cuman memang sempat diceritain oleh senior-senior yang udah ngekos duluan di situ kalau memang kosan ini ada sesuatu tapi memang dasarnya aku nggak begitu langsung percaya karena kan dari kecil nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu baru dikosan ini baru ngalamin dari senior-senior yang sudah tinggal duluan dikosan itu sempat diceritain bahwa memang ada beberapa penghuni ya kita sebut beberapa penghuni penghuni gaib ya kita penghuni gaib yang memang asli situ cuman dimananya waktu itu cuma dikasih tahu yang dimusola tapi memang ada beberapa yang lain sampai akhirnya kita tahu sendiri setelah seiring berjalannya waktu mungkin dari senior-senior itu sudah ada yang melihat salah satunya yang kakek yang dimusola sama cara visualnya sih mirip dengan nonik-nonik Belanda pakai gaun kuning itu yang katanya yang sering dilihat oleh senior-seniorku sampai akhirnya terbukti sama teman-teman yang lain jadi setelah beberapa bulan aku tinggal satu kamar dengan temanku si Andi ini akhirnya kan aku punya kamar sendiri sebelahan sebelah ujung deket tangga deket toilet itu kamarnya Andi kamarku sebelahnya persis nah dapat kamar sebelahnya persis nah waktu itu si Andi ini belum belum memiliki perangkat komputer ya belum punya PC aku udah ada jadi si Andi itu sering ke kamarku cuman nonton film jaman dulu kan gitu ya 2008 tuh kita nonton film nah biasa tuh kan kalau anak kosan dulu soalan yaudah dimatikan lampunya biar biar seru kayak di bioskop yaudah kita nonton pas kita nonton tuh nggak ada apa-apa Mas sampai udah nyantai aja nonton sampai akhirnya kita ketiduran Mas jadi posisi aku tidur di kasur temanku si Andi di karpet tiba-tiba tuh kebangun aku nggak ngerti jam berapa waktu aku kebangun itu kan lampu mati dan hanya cahaya itu didapat dari PC jadi cahaya yang kita dapat itu dari situ karena lampu utama kan mati waktu aku bangun itu apaan di atas monitor di atas CPU itu apaan kok kecil masuk ada ada makhluk gitu ya ada makhluk bener-bener waktu kulihat baru kelihatan banget itu ada beberapa ada lima apa enam aku lupa mukanya tuh muka kakek-kakek tua kakek-kakek tapi badannya tuh kecil mungkin tingginya tuh cuman seginilah Mas sepedis mungkin ya kecil sepedisnya kakek-kakek kakek-kakek tapi dia posisinya nggak berdiri ya posisinya tuh kayak di atas monitor tuh dia tuh kayak gini-gini itu belum ngerasa takut karena masih penasaran ini apa gitu kan waktu aku bener-bener perhatiin begitu dia begini tuh kelihatan tuh ininya apa kuku-kukunya panjang itu dia kan gini dia menyeringai senyum-menyeringai terus kelihatan tarinya tapi aku nggak ngerti itu makhluk apaan gitu loh mungkin temen-temen yang nonton ini aku mungkin tahu ya itu namanya apa itu tapi aku nggak ngerti itu apa nah waktu itu memang kupikir tuh tuyul tapi ternyata kalau yang dideskripsikan tuyul tuh nggak sekecil itu adanya oh tapi kakek-kakek ini raut wajahnya juga keriput keriput rambutnya juga ada rambut ada rambutnya kelihatan Mas rambut putih kayak apa ya makanya kita ngeliat tuh kayak di film-film gitu lah kayak yang kakek-kakek ngeremin tapi dia posisinya kecil cuman seginian lah palingan Mas deskripsinya itu kayak jenglut gak sih Mas Jentru pernah nggak tahu jenglut tuh bukannya kayak bunyik akhirnya iya tapi kan itu kan ada rambutnya gitu kan jenglut tuh kecil segini ini mungkin lebih kedean gitu ya makanya waktu itu kupikir ini apa itu itu belum takut waktu takutnya pas dia menyeringai kelihatan taringnya aku baru ngerasa takut aku tuh pengen bangunin temenku si Andi nih karena saking takutnya kan mau bangunin nggak bisa mas badan tuh kaku badan tuh kaku nah pas badan kaku itu aku cuman bisa baca doa doa apapun aja yang kau bisa kan dalam hati juga nyesel juga gua nggak apa lah بعد kursi ini dulu cuman bisa baca doa seadanya lah ya baca doa ya AstagfirullahAssalamualaikumannya ada rohperoplin waktu Melek tuh dia masih ada yang itu masih ada Mas itu masih ada basái apaan Nah Pas mau balik badan gini bottles nih disini kan tembok nih, kan aku tidur gini pas mau balik badan gini kan pasti kan badan agak bangun gini ya nah dari ekor mata tuh kelihatan di belakangku, padahal belakangku tembok nih, kelihatan lah di belakang kaki itu ada kain putih panjang gitu, aku enggak berani lihat, jujur enggak berani lihat apaan tapi itu bukan selimut ya bukan mas jadi kan kalau kita selimut tuh kaki kita kan kerutup selimut gitu, nah ini di atasnya gitu loh mas, kelihatan putih putih kucel, putih kayak enggak putih bersih, itu ya putih kucel agak uning, pocong bukan enggak berani, aku enggak berani mastiin serius aku enggak ngerti apa itu cuma ngelihat putih sekelipat gitu aku langsung udah, kucel tapi enggak ada apa, eh kalau pocong kan ada bekas tanah kan aja suka-suka ya kurang lebih tuh kayak gitu, mas itu aku enggak ngerti kan kalau kita deskripsiin kayak pocong, kayak kuntilan itu itu kan dia ngelusuh gitu ya mungkin antara dua itu mungkin cuma aku enggak berani ngelihat ke belakang mukanya itu kayak gimana enggak berani sejak saat itu juga aku baru yakin, baru sadar kalau memang mereka ini memang ada di kosan ini karena kan sebelumnya kan enggak pernah mengalami hal-hal seperti itu nah, selain kejadian yang pertama ada lagi enggak kejadian? ada mas, kejadian yang aku alamin yang kedua waktu itu aku ngelihat, bener-bener itu setengah duaan tuh ya, tengah dua nah, ini kamarku, ini kamar Andi pintu kita buka, karena kan kita merokok di kamar kan, jadi kan kita buka nah, waktu kita buka tuh ini waktu aku buka kan mainin gini nih ngedesain, nah pintu kamar kan sebelah kanan nah, itu aku ngelihat sekelipat nih, kuning setinggi manusia sekelipat kuning tuh lewat di depan ke arah gerbang dari arah kamar Andi ke arah kamar ruang nah, itu aku pikir si Andi mau nyari makan atau bukain gerbang mungkin ada temen dateng gitu kan cuman kok kalau cari makan, dia enggak ngajakin kalau ada temen kok juga enggak ngomong gitu kan yaudahlah aku cek, waktu aku nengok keluar, kan nengoknya pasti ke arah gerbang kan, enggak mungkin ke belakang dong, orang jalannya ke sana waktu aku tengok duh, kosong udah gelap tuh semua tuh sampai ke depan bener-bener kosong sepi kosan tuh terus siapa dong ngelihat kosong aku ke kamar Andi aku tanya nih eh, kamu habis lewat depan kamarku ya padahal si Andi tuh lagi asik mas pegang stick main face di depan komputer dia pakai kaos hijau enggak kaos kuning iya selesai kita tuh sempat, aku sama Andi tuh kan aku masih berdiri-diri bersilah gini kan silah ini main-main face kita sempat diem-dieman sekitar 2 detik kan ya sampai kita tuh sampai ngeh waktu itu si Andi langsung jacu tutup su kamarku, tutup tutup nah waktu itu tuh juga langsung ngeh wah sialan nih ya artinya kan eh tutup dong tutup dong anjing tutup lu kamar nah si Andi tuh ketakutan dia tuh cemen nah disitu kita tuh tanpa ngomong aku tutup kamarnya dia aku balik ke kamarku kita pun tanpa ngomong kita tuh keinget cerita si senior bahwa ada Noni Belanda pakai gaun kuning itu Mas jadi kemungkinan sih memang si Noni itu yang lewat karena tingginya semanusia dan baju kuning dan itu memang pas pas disamperin sama Mas Jendro itu juga nggak lama ya nggak lama langsung aku ngeliat keluar ngeliat keluar aku pikir kenapa aku bisa nyimpulin itu kemungkinan si Noni Belanda baju kuning selain dari cerita seniorku jadi ada nih anak kamar atas namanya si Madya anak jurusan lain anak IT nah kalau anak IT kan sering tuh kerja kelompok waktu itu ada temennya nggak apa ngerjain tukas kelompok di kamar dia di lantai 2 kamarnya tuh jadi ini kamarku kamar si Madya tuh lantai 2 tapi nggak atas persis ya agak serong inilah ya kan kalau kosanku itu kosan cowok tapi semi bebas jadi jam 10 itu gerbang masih udah dikunci dan yang punya kuncinya tuh anak-anak duplikat sendiri kosan kan nggak boleh ada cewek nggak boleh ada cewek masuk ke ke daerah si kan ada ruangan sendiri ruang bersama tuh nah kok ada cewek diliatin turun dia turun tangga turun jalan tuh mas turun temennya tuh ngeliatin persis aduh merindingkan aku ceritanya turun dia tuh ngomong ke si Madya Mat itu siapa cewek si Madya nengok mana tuh ilang tuh cewek nggak tadi ada cewek pakai baju kuning katanya sih ya kata dari temennya si Madya itu dia turun tangga jalan ke mana ke arah kamar penjaga kos lenyap bener-bener lembus tembok hilang kayak di film-film gitu katanya aku tahunya setelah temennya pulang itu si Madya langsung ke kamarku dia cross check jen lu tahu nggak soal nonik-nonik Belanda yang katanya tinggal di sini ya kata mas-mas kos itu oh iya Mat itu bajunya apa ya ya gitu kan tahu ku sih bajunya kuning Mat gitu kan iya temen ku barusan lihat jen nah jadi makanya tadi aku balikin oh berarti yang dulu ku lihat ya ini si nonik Belanda baju kuning ini ini tuh lebih unik ya jadi nah waktu itu ada salah satu anak dari Mataram namanya Lalu ini kamarku yang depan yang agak depan nih kamar Lalu tuh diatasnya kamar lama kamar lama yang ujung yang deket Musola situ jadi dia di lantai dua jadi bener-bener deket dengan Musola deket dengan Musola nah si Lalu ini waktu itu dia tiba-tiba ke kamarku cerita mas tadi itu kan si apa dia anggaplah temennya namanya Tony gitu lah ya mas tadi si Tony tuh main ke tempatku ke kamar nah aku tuh baru tahu mas ternyata ceweknya si Tony tuh indigo lah emang kenapa kenapa emang leh kenapa emang leh jadi gini mas si Tony tadi lagi teleponan sama ceweknya nih dia tiduran di kasur ceweknya yang di sepedang sana tuh ngomong gini itu siapa di depan kamar kok ngintip-ngintip kamu gitu hah cowoknya bingung dong si Tony bingung dong hah apaan itu ada yang ngeliatin tuh di depan kamar kan si Tony tau nih kalau ceweknya memang indigo gitu hah iya iya tuh ada cewek duduk di depan kamar ngeliatin jadi ini musola kamar kamarnya tuh pokoknya kamarnya lalu baru gitu nah di depan kamar lalu itu tau gak sih mas ada kursi-kursi taman itu yang terbuat dari bukan keramik ya dari semen yang keras itulah nah katanya tuh ada cewek ngeliatin si Tony sama si lalu dari luar situ dari kursi situ jadi di depan kamarnya tuh lagi ngintip-ngintip tapi namanya bocah ya namanya bocah tuh pada bukannya kan masih siang tuh jadi bukannya takut tapi malah kepo eh yang coba dong kamu terawang lah kosan ini ada apa aja gitu kan ceweknya kan ceweknya Tony kan bukan ceweknya si lalu kan iya jadi gak pernah main kesitu gitu loh tapi dia bisa tau layout kosan jadi jadi ceweknya Tony itu ngomong itu yang kalau kamu keluar dari situ sebelah kanan tuh kan ada musholat eh itu ada kakek-kakek tua yang disitu nah disitu aku langsung kayak gak inget cerita si senior tuh pernah cerita kalau ada kakek-kakek disitu jadi kalau itu musholat kalau kita sholat sendiri kadang dia jadi makmum hmm hmm ada yang ngeliat temenku sendiri pernah ngerasain kayak gitu iya lah jadi makmum sebelahnya itu sebelah musholat kan ada toilet tapi tuh toilet kayaknya jarang dipakai ya ngomong gitu kan eh eh kenapa gak di sebelah toilet itu kan tangga itu ada pocongnya ada pocongnya disitu ada pocongnya disitu jadi dia ada dua nih jadi ketawa nih ada kakek-kakek di musholat pocong yang di tangga oh bener leh berarti leh yang diceritain mas-mas kos dulu karena ada tuh mas kos yang waktu itu sholat waktu dia ruku sama sujud tuh dia ngeliat ada makmum jadi makanya sampai sampai waktu itu ya kalau kita sholat disitu usahain jangan sendiri kalaupun sendiri ya pas kamu berani aja akhirnya yaudah kalau kita sholat disitu tuh kalau sendiri ya mas kalau sendiri tuh biasanya cuman jam-jam siang jam sholat duhur sholat asar kalau untuk sholat maghrib, isya, subuh tuh ya sebisa mungkin menghindari lah yang penting sholat di kamar masing-masing kayak gitu ada anak baru sebelah kamar ku persis namanya Gusuma nah nah aku ngerti banyak soal hal-hal kayak gini kurang lebih dari si Gusuma karena Gusuma ini memang basicnya sudah punya ketertarikan ketertarikan dan dia kayaknya memang ada bakat dari sebelum-sebelumnya dari ibunya keturunan keturunan oke aku tau tapi dia bukan yang main klenik gitu ya enggak dia cuman tau gitu tau begitu lah setelah kenal sama si Gusuma itu kita pindah ke kamar atas mas karena kamar bawah itu itu bocor oke bocornya kita pindah ke kamar atas mas aku sama si Gusuma pindah ke kamar atas pindah ke kamar atas karena memang pas banget bocornya itu dua kamar pas pindah di kamar atas jadi kan kamar Gusuma kamar temenku sama kamar kamarku selang satu kamar nah waktu itu cewek memang udah boleh masuk ke kamar udah beda penjaga kos jadi tanya jadi lebih cincai lah nah waktu itu gini mas ini yang gue bilang ini pengalaman gue juga yang gue alamin ya jadi bukan cerita doang jadi waktu itu kan Gusuma punya tv ya mas jadi di kamar tuh ada tv selain di ruang bersama Gusuma beli tv sendiri jadi kita sering nonton lah nonton tv di kamar dia juga jadi kamarku sama kamar Gusuma itu jadiin base game memang nah suatu ketika si Gusuma ini ngamuk ke saya ngamuk ke aku kan leh kok nanti gue bedok di kamarku ya kayak eh cok kamu habis bawa cewek ya ke kamarku gitu kan ah enggak kenapa emang eh terus ini rambut siapa ah rambut bingung dong rambut apa leh dikasih lihat rambut yang terpanjangnya seginian lah mas pelingan oke enggak 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 ikal enggak apa-apa ya lurus itu ya ancang sekian dan di kosan waktu itu memang kebetulan banget enggak ada yang gondrong yang gondrong udah pindah yang gondrong segini itu udah pindah nah itu enggak curiga tuh mas selang berapa hari si Gusuma cerita lagi tuh tuh heh kamu tetepnya bawa cewek ke kamarku enggak Cu enggak cok enggak ada haupt bangun alah palingan kamu pengen pamer secara halus punya cewek ya, punya cewek baru kan enggak co, ini loh, dikasih lihat lagi tuh rambut ini rambutnya selai-selai apa berapa? selai-selai, nah itu mas, akhirnya anehnya aku sempat, kok aneh, enggak itu paling rambut kemarin udah aku buang kok, loh kok cuma selai nah itu aku mulai mikir anehnya disitu udah sampai suatu ketika aku, si Hasmil sama si Kusuma di kamar Kusuma nih sama si Hasmil, kegadangan sampai subuh cerita-cerita, nunggu subuh baru kita tidur terus pas paginya tuh dibangunin sama Kusuma mas itu yang kita enggak percaya tuh, sampai bener-bener beneran nih gitu ya, si Kusuma bangunin leh, 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 leh apa sih cu, gitu kan, kenapa sih? ini loh, dikasih lihat, tuh kan bener-bener ada kan ada rambut lagi, selai lagi sampai akhirnya, hah? rambut siapa ya? itu sumpah mas, bener-bener ngeliat tuh aku sama si Hasmil lu enggak habis pikir kita cari, cari lagi, enggak ada lagi, cuma selai itu dok ah, mungkin ketiup angin, balik lagi ke situ yaudah, supaya buat bukti, ini rambut kita simpen jangan kita buang, kita ambil kertas, kita bentuk kayak amplop kita taruh di situ mas, taruh di situ, klak, disimpen di deket TV itu rambut sehle-sehle itu muncul tiap hari besoknya, besoknya, besoknya ini akhirnya, pada akhirnya nih rambut muncul bereretan berderetan berderetan biasanya kan selang berapa hari berang selang berapa hari nah ini muncul terus tiap hari tiap hari sampai kita kumpulin tuh ada seninggung mas sampai nemu sampai aku sampai tanya, rutinitas ya aneh gak suh, oh no lih mana, nih, masukin di tempat yang sama gak sih mas? iya di karpet gitu cuma di karpet nah si Kusuma itu emang anaknya tuh yang rapi gitu loh kamarnya jadi dia suka bersih-bersih kamar kan pasti nemu nah makanya dia enggak banget loh kok ada terus ya leh dari mana gitu kan masa kita tuh masih masih menyangkal bahwa itu tuh bukan makhluk begituan gitu loh masih denyel lah masih gak mau gak mau terima ya weh kita kumpulin aku inget tuh ada seminggu ya kita kumpulin kita kumpulin seminggu nah lucunya waktu kita kumpulin selama rentang seminggu itu mas temen-temen kosan tuh banyak gangguan ada yang dilihatin dilihatinnya tuh macem-macem gak hanya yang ku sebut kayak sama si noni Belanda tadi ya dilihatin pocong dilihatin gendru gitu-gitu aku sempat mikir aku inget tuh karena itu bulan-bulan November lah November 2012 sampai 2013 pokoknya bulan-bulan akhir aku sempat mikir ngomong tuh sama si Kusuma juga leh kenapa ya kok anak-anak nih makin sering dapet gangguan kita juga gak tau nah sampai akhirnya si Kusuma cerita ke ibunya cerita ke ibunya bu aku di kosan tuh nemu rambut rambut apa selai-selai-selai gitu kan sampai kita kumpulin nah ibunya tuh marah mas dimarahin si Kusuma loh itu rambut dibakar jangan di kumpulin loh kenapa selamat menikmati selamat menikmati